Intro Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat siang dan selamat sejahtera untuk kita semua Yang kami hormati rekan-rekan dari media Cetat Yang kami hormati Pak Kasat Resrim Yang mewakili Kasat Lantas, Ibu KBO Lantas Yang kami hormati Por Humas, Por Restirori Kepulauan Puji dan syukur kita penyatkan kehadirat Tuhan yang mempuasa Atas limpahan, rahmat, hidayatnya Sehingga di hari ini Kami dari Por Restirori Kepulauan Bisa melaksanakan konferensi pers Terkait dengan Hal-hal yang berkaitan dengan Kam Timas dalam satu tahun Mungkin nanti silakan Untuk rekan-rekan pers bisa Mendingarkan atau menyimak bersama Yang akan kami sampaikan Laporkan terkait dengan hal-hal yang Berkaitan dengan masalah Kam Timas selama satu tahun Ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat siang Salam sejahtera buat kita semua Salam Tidak merihati Terima kasih Kesehatan yang telah diberikan Berhormat Bapak Kabar Ops Ibu KBO Lantas Kapal Remas Por Restirori Kepulauan Serta rekan-rekan Serta pers Yang bersekutu yang hadir Walaupun Dimana saja berada Baik kami Selaku fungsi teknis reskrim Akan Menyampaikan Terkait Data kasus Yang terjadi Selama Tahun 2020 kemarin Terkait Yang terjadi di Wilayah hukum Por Restirori Kepulauan Berarti baik itu yang terjadi di Pulau Tidore maupun di Daratan Oba Untuk Total Kasus Yang Saat ini Kami tangani Totalnya Sementara ada 43 kasus Yang sudah kita Selesaikan Itu sebanyak 35 kasus Di antaranya Yang sudah Kita P21 tahap 2 kan Itu sebanyak 16 kasus Di antaranya 3 kasus 3 kasus Penganai 1 kasus Pengeroyokan 2 kasus Pencurian dengan Pemberatan 2 kasus Narkoba 1 kasus Persetubuhan 1 kasus Persetubuhan Anak di bawah umur 2 kasus Pemerkosaan 1 kasus KDRT 1 kasus Pencemaran Dan membaik Melalui ITE Selanjutnya 1 kasus Tidak-tidak Tidak-tidak Pemilu Dan 1 kasus Piramor Dan Sudah kita Ada beberapa Kasus Yang Kita Hantikan Baik itu Kita SP3-kan Sebanyak 2 kasus Dan Kita Hentikan Penyelidikannya Sebanyak 15 kasus Di antaranya Ada Sebagian Karena Tidak cukup Bukti Dan Ada Sebagian Karena Raduan Ini Dicabut Oleh Lapor Sementara Untuk Kada luar Sa Ada 2 kasus Dan Untuk Trend kasus Yang Banyak Terjadi Pada Tahun 2020 Itu Sebanyak 7 kasus Yaitu Kasus Penganiayaan Yang Sudah Kita Selesaikan Serahkan Ke Yang Kedua Itu Kasus KDRT Kita Sudah Selesaikan Sebanyak 4 Kasus Jadi Dari 43 Kasus Sebanyak 35 Kasus Kita Sudah Selesaikan Untuk Trend kasus Yang Terjadi Tahun 2020 Itu Yang Terbanyak Yang Sudah Kita Selesaikan Itu Kasus Pengenayaan Main 7 Kasus Dan Kasus KDRT Sebelumnya Selamat Siang Yang Terhormat Pak Kabak Op Yang Saya Hormati Pak Kasat Reskrim Yang Saya Hormati Pak Bapak Kasat Lantas Untuk Data Pelanggaran Tilang Ini Di Tahun 2020 Berhubung Karena Situasi COVID Jadi Untuk Tilang Sementara Belum Bisa Kami Laksanakan Penindakan Karena Secara Terpusat Memang Kami Belum Bisa Lakukan Penindakan Jadi Ada Tilang Dari Awal Tahun 2019 Ulangi Tahun 2020 Ada Itu Sekitar 1184 Kemudian Untuk Pelanggaran Berupa Teguran 1242 Secara Keseluruhan Jumlahnya 2426 Kemudian Untuk Data Lakal Lantas Dari Tahun 2020 Januari Sampai Dengan Desember Itu Jumlah Kasus Yang Ditangani Sebanyak 22 Penyelesaian Kasusnya Ada 14 Untuk Korban Meninggal 11 Orang Yang Luka Berat 13 Jumlah Luka Ringan 20 Orang Kerugian Materialnya 134 Juta Sedangkan Untuk Penyelesaian Kedua Satu Sebanyak Satu Kasus SP3 Ada 7 ADR Ada 7 Yang Sementara Lidik Ada 3 Kasus Kemudian Sementara Sidik 1 Kasus Itu Saja Untuk Penanganan Tilang Dengan Kejadian Lakal Lantas Yang Sementara Ditangani Di Tahun 2020 Terima 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 Baik Terima kasih Ibu KB Olantas Atas Paparan Terkait Dengan Kasus Pelanggaran Lalu Lintas Maupun Kecelakaan Lalu Lintas Kami Atas Senama Pimpinan Pores Menyampaikan Terima Kasih Kepada Rekan-rekan Media Atas Kesempatan Yang Sudah Bisa Hadir Sampaikan Juga Salam Dari Mungkin Pimpinan Kami Pores Pada Seluruh Rekan-rekan Media Tetap Kita Jalin Kemitraan Dalam Rangka Kita Melaksanakan Tugas-tugas Kita Kedepan Di Tahun 2001 Kita Tetap Solid Dan Tetap Berganingan Tangan Untuk Melaksanakan Kegiatan-kegiatan Rekan-rekan Sebagai Mitra Media Tetap Fokus Dan Kita Tetap Jalin Keras Sama 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 Terima kasih.